Masih di Good Morning, sudah sarapan belum? Nah biasanya nih ya, nasi itu kan kalau kita masak suka ada lebihannya tuh kalau saya ya. Dibiamin aja di Magic Jar, besok pagi rencananya mungkin mau masak nasi goreng tapi udah biasa. Kalau misalnya punya nasi, sosis atau pepperoni, kita bikin makanan yang lain dari biasanya, berbahan dasar nasi, kita coba olah pizza nasi di Good Morning hari ini ya. Nah bagaimana cara membuatnya? Segera kita simak dalam segmen One Minute Tips berikut ini. Namanya juga One Minute Tips, jadi Anda nggak perlu khawatir bahan-bahan yang dibutuhkan sangat rumit. Nggak, ini bahan-bahannya gampang banget. Di rumah pasti kita punya gitu ya. Nah bahan-bahannya yang kita butuhkan tentu saja nasi sebagai bintang utamanya, kemudian telur, terus kemudian daun bawang, merica, bubuk, garam, kemudian saus, kemudian kita kalau punya pepperoni boleh pakai pepperoni, kalau nggak punya pepperoni boleh pakai sosis dipotong-potong, atau pakai baso juga boleh ya diiris-tipis-tipis gitu ya. Itu untuk dagingnya intinya ya. Dagingnya, terus kemudian kita butuh juga namanya keju mozzarella, kemudian keju sedar, dan juga mayonnaise. Nanti taburannya kita pakai daun peterseli. Betul, intinya sih kalau untuk adonan utamanya ya, cuma nyampurin nasi, telur, merica, sama garam aja kan? Garam aja, sama daun bawah. Oke, kita langsung buat deh. Langsung buat, oke. Ini langsung kita campur aja ya? Langsung campur, berarti pakai satu dulu aja sih ya. Sebenarnya sih telur ini cuma buat merekatkan ya, jadi jangan sampai si nasinya itu terlalu encer, adonannya terlalu buyer. Boleh, aduk. Nanti kalau kurang bisa kita tambahin lagi nih telurnya satu. Tergantung kebutuhan nasinya ya. Ada berapa banyak nasi di rumah Anda, Pak Mirsa? Aduh, kalau nasi yang didiemin seharian itu kan emang enak kayak perak gitu. Iya, apalagi kalau di nasi kemarin, terus dibikin nasi goreng. Nah, itu kan enak banget tuh. Iya, daripada nasi goreng mulu, ntar ada yang protes lagi di rumah. Nasi goreng mu, nasi goreng mu. Ntar mamahnya sedih, udah masak-masak repot-repot, ya enggak ada yang makan. Ini kayaknya cukup sih. Kayaknya cukup ya, satu ya. Oke, terus kemudian masukin bumbunya. Masukin bumbu, garam, dan juga merica. Ini cukup? Cukup. Setengah sendok teh aja. Kalau misalnya Anda mau suka yang pedes-pedes, mendicanya boleh lebih banyak. Tapi kita sih segini aja ya. Tinggal diaduk-aduk aja. Kalau misalnya mau pakai kaldu bubuk juga boleh, tambahan. Oke. Ditambahkan daun bawang. Oh iya, aku mau manasin ini dulu nih. Oke, manasin dulu nih. Aku yang aduk deh, kalau gitu biar agak rata. Iya. Kita panaskan margarin. Kita pakenya margarin di sini. Biar agak lebih wangi. Kalau mau kita kasih pakai minyak goreng sebenarnya juga bisa. Apa-apa sih. Lagi pula pakai teflon. Tapi di rumah margarin pasti pada punya lah ya. Pasti sedia. Mau pakai buat campuran roti kan, biasanya tuh untuk sarapan yang simple. Oke. Kalau kemarin kan kita bikin apa namanya, bakwan kentang sayur. Nah, bahannya telur juga ada telurnya. Tadi kita bikin pizza nasi. Ini harus merata ya. Soalnya kayak ini kan akan menyebar gitu ya di teflonnya. Oke. Oke. Boleh dituang? Boleh. Pas tuangnya kayaknya tipis-tipis aja ya. Biar cepat matang. Semuanya kan? Iya. Semuanya nanti dilebarin. Oke. Oke. Karena kita ceritanya bikin pizza. Jadi ya harus. Bentuknya harus gepeng. Gepeng dan melebar. Bulet gitu ya. Ini. Oke. Nah. Terus? Kalau udah gini ya tinggal kita kasih atasnya tuh. Dikasih pepperoni? Eh, apa namanya sih? Saus dulu. Saus dulu. Saus tomat. Kan pepperoninya supaya melekat di atas ininya. Cukup atau lagi? Boleh kan untuk apa namanya? Diratain. Kok ratain pake ini aja ya? Boleh. Ratain. Pastikan juga bahwa sebenarnya apinya jangan terlalu besar. Biar tidak terlalu gosong nanti. Betul. Bawahnya ya. Karena kan mau bikin matang sempurna nih pemirsa. Sampai ke atasnya. Jadi gak perlu bolak-balik-bolak-balik. Adonannya. Sudah ya? Cukup ya? Sudah. Terus pepperoninya. Ini padahal digoreng pake telur dadar aja udah enak banget ya sebenarnya pepperoni ini. Aduh, emang. Tuh pemirsa. Jadi gak perlu. Ayo jatuh. Aduh, kalau lagi gak pandemi gini pasti udah langsung dimakan tuh. Belum lima menit. Tapi karena kita lagi pandemi, aduh gak boleh lah ya yang kayak gitu-gitu. Tuh, tuh, tuh. Karena bikin sendiri bebas deh tuh pepperoninya mau seberapa banyak. Nah, terus keju. Oh, keju. Keju apa dulu nih? Keju cedarnya dulu deh. Oh, cedar dulu. Oh, mozzarella cedar terserah deh. Kita pake ini, tangan. Oh, pake tangan. Iya. Nih. Dan. Terus baru. Terus baru. Keju. Mozzarella-nya. Mozzarella. Soalnya kan mau bikin efek. Melted-melted gitu. Melted-melted di atas pizzanya. Ya Allah. Aku lapar. Aromanya ini luar biasa. Mozzarella-nya biarin. Terus kasih mayonaise. Baru deh kasih mayonaise. Teksilin ya. Wow. Wow, wow, wow. Oke. Langsung ditutup. Sambil menunggu ini matang sempurna. Sambil menunggu matang sempurna. Kemudian mayonaise apa namanya mozarilanya juga meleleh. Harus meleleh ya. Kita tutup deh. Hmm. Oke. Nggak sabar. Karena aromanya itu enak banget loh. Pemirsa beneran. Nah, sambil nunggu ini matang. Pastikan anda jangan kemana-mana. Pasti penasaran kan hasil akhir akan seperti apa. Siap-siap ngiler ya. Usai jeda di Good Morning. Nah, ini dia nih. Tinggal kasih terakhirnya nih. Wih, dik. Aromanya keren banget ya. Waduh, ampun. Nampol. Nah, mungkin sambil kita nanti cip-icip kita tuang. Mungkin kita ingetin dulu kali ya. Bahan-bahan yang dibutuhin ini sebenarnya apa aja buat bikin ini ya. Boleh, lihat dulu pemirsa untuk yang ketinggalan. Kita lihat dulu nih bahan-bahan yang sambil nanti kita tuang ke dalam piring. Nah, bahan-bahan itu tentu saja adalah nasi, kemudian telur, garam, lada, kemudian daun bawang, pepperoni, keju, mozzarella, saus marinara, dan juga mentega buat menggorengnya. Gampang banget kan? Gampang banget. Intinya adalah nasi, kemudian telur, kemudian garam, daun bawang, dicampur gitu di atasnya. Baru kemudian didadar. Nah. Gitu. Abis itu ditutup deh, supaya si kejunya tuh meleleh. Kejunya tuh meleleh. Gitu, karena kalau keju mozzarella tuh kalau nggak meleleh tuh kayaknya nggak enak banget ya. Dan paling nikmat dinikmati pas lagi anget-anget gini nih. Tuh. Dek-dekan kan? Yang mau motong siapa nih? Coba Alfian dulu deh. Harusnya kita punya pizza ini ya, pizza cutter itu ya. Iya, banyak permintaan banget. Wah. Daniel mau gede apa? Cobain ya, pokoknya pepperoninya banyak. Jadi gampang banget cara buat ya pemirsa dan bahan-bahannya bisa disesuaikan. Mungkin suka pedas ya, tinggal ditambahkan saus sama-saus sambal ya. Nih, Masya Allah. Ini kayak, apa namanya, kalau pizza tuh kayak ada crusty-crust. Iya, tipis gitu ya. Nih, lihat nih. Panjang banget mozzarella-nya, Masya Allah. Ini sih bukan... Apa? Nggak ada rasa nasi-nasinya sama sekali beneran. Beneran kayak pizza. Bener. Iya, iya. Sudah gitu, ada sensasi crunchy-garing-garing gitu ya. Bener. Karena kan tadi bagian nasi yang bawah itu bener-bener nempel sama teflonnya. Dan dia kan kena panasnya lebih cepat ya. Itu tuh, ya ampun. Ini kalau... Jadi jangan sampai gosong ya pemirsa bawahnya ya. Ini adalah kerak telur modern. Versi kebarat-baratan. Beneran. Milenial. Suka ini ya. Langsung deh pemirsa, buat deh. Sekarang juga deh, saya yakin semuanya pasti suka. Apalagi buat lagi stay at home ya. Temilannya biar nggak mahal-mahal. Yang ini aja deh yang ada di rumah.